Perkebunan merupakan salah satu penggarak perekonomian di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan melihat potensi perkebunan saat ini, serta kebutuhan akan hasil-hasil perkebunan yang terus meningkat, menuntut Indonesia untuk terus mengembangkan produktivitas di sektor perkebunan. Oleh sebab itu, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten di bidang perkebunan menjadi tantangan utama dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajane Kepulauan hadir untuk menjawab tantangan yang ada, dengan mencetak sumber daya manusia yang dapat memberikan inovasi serta menciptakan teknologi agar dapat mewujudkan kondisi ketahanan pangan. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan ini dibuka ini dalam rangka menjawab kondisi aktual sekarang. Pertama adalah bahwa negara kita adalah negara agraris, yang kedua adalah tingkat kesehatan petani kita masih rendah, yang ketiga adalah bahwa karena jumlah penduduk semakin hal dan semakin meningkat, maka kebutuhan pangan tentu akan meningkat. Sehingga dengan adanya jurusan ini, diharapkan permasalahan ketiga tadi itu dapat diatasi dengan baik. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang teknologi dan ilmu pengatauan khususnya di bidang budidaya. Kemudian, hasil itu adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa maupun dosen dalam bidang penelitian, serta dengan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat, terutama terkiru kepada para petani. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan membawahi empat prodi. Prodi pertama adalah prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Kemudian, prodi teknologi produksi tanaman pangan. Prodi yang ketiga adalah teknologi produksi tanaman hortikultura. Kemudian, selain aspek budidaya kita juga mempunyai prodi, prodi pengelolaan pertumbunan kopi. Program studi Budidaya Tanaman Perkebunan adalah salah satu program studi di jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan yang berada pada jenjang level D3. Masa tempuh studinya itu 6 semester. Nah, ada pun profil lulusan program studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Yang pertama adalah sebagai file asisten atau asisten kebun. Yang kedua sebagai wira usaha pertanian. Dan yang ketiga sebagai tenaga penyuluh pertanian. Terkait dengan akreditasi prodi, Alhamdulillah kami sekarang ini akreditasi B. Mitra kerjasama, kami telah bekerjasama dengan industri-industri perkebunan. Yang pertama adalah PT Sulatko dan PT Tuarko untuk komunitas kopi. Kemudian PT Mars dan PT PN untuk komunitas kakao untuk tebu kami di PT PN 14. Program studi kami yaitu Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Visi dari program studi kami yaitu menjadi program studi fokusional profesional dan unggul dalam bidang produksi tanaman pangan, khususnya pada lahan suboptimal hingga pada tahun 2040. Profil atau kompetensi yang akan dicapai terjun pada empat bidang, yaitu sebagai manajer produksi tanaman pangan, sebagai supervisor dalam produksi benih tanaman pangan, bisa juga sebagai penyuluh pertanian, dan sebagai wira usaha di bidang produksi tanaman pangan. Selintas mengenai aktivitas dari mahasiswa di program studi teknologi produksi tanaman pangan, kami memiliki sarana dan fasilitas yaitu laboratorium sebanyak 10 lab, dan kami memiliki juga untuk lahan praktek, yaitu di kebun-kebun praktek ada juga sarana screen house. Seperti yang Anda bisa lihat pada salah satu lab kami, yaitu di dalam lab produksi benih ini, ada sarana-sarana atau peralatan yang menunjukkan kegiatan praktek. Profil penurusan yang akan kami hasilkan di produksi ini adalah menjadi manajer unit hortikultura, menjadi produsen penyuluh pertanian, dan menjadi wira usahawan yang unggul di bidang hortikultura. Sarana dan prasarana yang kami miliki cukup mumpul untuk menghasilkan lulusan yang handal, seperti lab kultur jaringan, lab bioteknologi pertanian, lab kolimatologi, lab hamal penyakit, dan lain-lainnya. Mitra dari program studi ini telah cukup banyak, yang tanahnya adalah PT Bunga Indah Malino, CP Trivan, PT Lampoko, Ternak Indonesia, dan berbagai kerjasama dalam pusat penerbangan, seperti Balik Serial, kemudian ada Stalitan, dan Balik Proteksi. Semoga semua apa yang kita miliki ini akan menghasilkan tenaga-tenaga hortikultura yang handal. Prodi pengelolaan perkebunan kopi merupakan satu-satunya prodi pengelolaan perkebunan kopi yang berada di luar Pulau Jawa. Ada pun profesi lulusan, yang pertama menjadi seorang manajer kebun kopi, atau asisten senior kebun kopi, kemudian yang kedua, sebagai penyuluh perkebunan kopi, level advisor, selanjutnya sebagai wira usahawan berkopian. Dalam kurulikulum kami, kompetensi-kompetensi yang diajarkan yaitu kompetensi tentang pengelolaan perkebunan kopi, kemudian pengelolaan kopi mulai dari hulu sampai ke hilir, selanjutnya kompetensi peracikan kopi yang berkualitas tinggi. Dan untuk mencapai semua kompetensi dan hal-hal yang tersebut, kami bekerjasama dengan mitra usaha dan mitra industri. Beberapa perusahaan seperti PT. Sulotko Jaya Abadi, PT. Tuarko Jaya, PT. Kampung Kopi Bawakaraeng, PT. Rumoh Kopi Indonesia yang berada di Lamongan, Jawa Timur, Dian Seokafi yang berada di Malang, dan terakhir kami bekerjasama dengan Departemen Perindustria Kabupaten Bantaeng dengan Sentra Kopi Banyorangnya. Untuk menciptakan lulusan yang kompeten, maka seluruh program studi yang ada di jurusan budidaya tanaman perkebunan telah menerapkan kurikulum dual system, di mana pada jenjang diploma 3, kegiatan belajar semester 1, 2, dan 3 dilaksanakan di kampus, semester 4 dan 5 kegiatan belajar dilaksanakan di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA dalam bentuk magang industri, dan semester 6 kegiatan belajar kembali dilaksanakan di kampus untuk penyelesaian tugas akhir sebagai tahap penyelesaian studi diploma 3. Sedangkan untuk Sarjana Terapan, semester 1 sampai semester 5 kegiatan belajar dilaksanakan di kampus, semester 6 dan 7 kegiatan belajar dilaksanakan di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA dalam bentuk kegiatan magang industri, dan semester 8 kegiatan belajar kembali dilaksanakan di kampus untuk penyelesaian skripsi sebagai tahapan penyelesaian studi program Sarjana Terapan. Dalam proses penyusunan kurikulum setiap program studi, jurusan budidaya tanaman perkebunan melibatkan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di IDUKA, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat diserap dengan baik sebagai lulusan yang kompeten yang dibutuhkan oleh Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja atau IDUKA. Terima kasih telah menonton!